Mana sih yang terbaik untuk TV tabung atau TV LED lama kalian? Apakah Android Box atau Setop Box? Nah, kali ini saya akan bahas secara lengkap masing-masing kelebihan dan kekurangan tiap peralatan ini. Termasuk kecocokannya untuk tiap pribadi, Sobat. Yuk, langsung mari kita mulai. Oke, untuk Setop Box, fitur utamanya adalah menangkap siaran digital melalui bantuan sebuah antena. Seperti yang kalian lihat saat ini. Nah, karena menggunakan antena, maka mayoritas siaran yang ditangkap itu adalah siaran yang gratis alias tidak bayar. Nah, namun kekurangannya adalah siaran yang bisa ditangkap adalah siaran lokal yang memang tersedia dan dekat dengan rumah kalian. Kalau yang jauh, misalnya di luar negeri itu nggak akan dapat, Sobat. Terus, dengan fitur lainnya gimana? Nah, kalaupun ada fitur lain, misalnya fitur nonton video di Youtube dan sebagainya. Nah, fitur-fitur ini adalah sebuah fitur tambahan. Dimana sebagai fitur tambahan, tentunya tidak sempurna. Belum lagi nih, untuk sebagian Setop Box, misal kalau kalian nonton Youtube, Nah, pada saat kalian mencari video tertentu, itu biasanya malah yang muncul yang aneh atau mungkin tidak bisa mencari. Hanya bisa menonton video yang memang sudah dipersiapkan oleh si brand dari Setop Box-nya sendiri, Sobat. Dan itu adalah nilai minus tambahannya. Nah, sedangkan Android Box, fitur utamanya adalah membuat TV lama kalian, misalnya TV tabung atau TV LED jadul, itu bisa punya beberapa aplikasi Android. Misalnya Youtube, Netflix, dan lain-lain. Dan tentu saja karena dia basisnya Android, aplikasi bisa ditambah melalui Play Store. Tuh, bisa kalian lihat ada Play Store-nya ya. Nah, hanya saja ya, kekurangannya karena Android, ya seperti layarnya handphone, tentu saja selalu butuh internet. Terus kalau mau nonton siaran televisi, bisa nggak? Jawabannya ya, tentu bisa. Tinggal kita install aplikasinya. Dan kita siapkan pula internet sebagai sarananya, Sobat. Dan walaupun punya kekurangan seperti yang saya bilang tadi, selalu butuh internet, dia juga punya kelebihan. Apa itu? Kalau kita mau nonton siaran dari belahan dunia, manapun, tetap bisa. Yang penting, kita punya aksesnya. Oke, untuk centobox, paling cocok dimiliki atau dibeli oleh kalian yang memang mungkin tinggal di perkotaan. Yang radius atau jarak dari rumah kalian ke stasiun pemancar televisi itu maksimal 120 km. Kalau lebih dari itu, biasanya penangkapan yang nggak bagus. Siarannya patah-patah atau mungkin nggak dapat siaran sama sekali. Nah, yang kedua, centobox ini paling cocok dimiliki buat kalian yang memang pingin gratisan dan tidak mau terbeban dengan biaya internet. Nah, sedangkan untuk Android box ini paling cocok dimiliki atau dibeli oleh kalian yang mungkin tinggal di perumahan, di apartemen, yang memang kesulitan banget buat memasang antena, tapi kalian nggak kesulitan dan nggak kewalahan dengan biaya internet. Dan satu lagi ya, kalau kalian memang di pelosok yang jaraknya jauh banget, seperti saya bilang, ini Android box bisa juga jadi pilihan kalau kalian memang mau menonton siaran televisi. Ya, ketimbang beli parabola. Tapi ingat, tetap butuh internet. Dan internetnya harus stabil ya. Oke, jadi kalian sudah tahu ya secara mendetail tadi apa saja kelebihan setobox dan Android box berikut kekurangannya. Nah, kalian yang bisa menakar diri kalian sendiri, kalian butuhnya yang mana. Nah, cuma sih ada tetap solusi yang terbaik. Apa itu? Ya, kalau bisa kalian kumpulkan saja uang kalian. Nah, nanti kalau memang sudah cukup, kalian bisa upgrade saja televisinya. Ya, upgrade-nya juga nggak usah tanggung-tanggung. Kalau misalnya TV kalian masih TV lama, LED lama, atau TV tabung, kalian bisa upgrade ke televisi yang jenisnya Google TV atau Android TV. Di mana televisi tersebut sudah punya kedua fitur tadi. Dan kalian bisa bebas ya. Mau nonton TV digital melalui antena bisa. Atau mau nonton live streaming, video online seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Itu Google TV sudah bisa sobat. Nah, namun kalau ternyata sekarang nih kalian ngebet dan memang harus punya, ya tinggal kalian pilih. Apakah kalian mau memilih setobox atau Android TV box? Terserah kalian. Nah, yang punya pendapat sendiri ketikkan di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.